Pengumuman giveaway TWS Soundpeats True Free 2 Selamat kepada Ed Rikfras Buat yang belum menang, ditunggu ya giveaway Hutata selanjutnya Jangan lupa untuk selalu dukung Hutata dengan subscribe channel Youtubenya Hutata Dan follow semua akun sosmednya Ternyata laut di planet kita sendiri baru terjelajahi 5% aja loh Maka dari itu, cari tahu dunia laut lebih dalam di series animasi Dive to Blue Ayo, tambah wawasanmu dengan Pahamify Original Series gratis di aplikasi Pahamify Download sekarang juga Halo-halo semuanya Selamat pagi Selamat pagi Semangat pagi Sehat-sehat? Udah pada sarapan belum nih? Tapi yang penting bangun pagi Mau sarapan gak sarapan sih kalau saya mau Yang penting bangun pagi Jadi hari ini Kita ada Acara lah Dikit-dikit di weekend Pagi-pagi jadi harus semangat Semangat pagi Ya formal karena Kita acara sama kementerian ya Jadi suruh pakai batik gitu Pemilihan warna tidak ada filosofi apa-apa Ya ini Adanya ini gitu Satu-satunya yang ada Pakai aja Sarapan favorit Sebenernya jarang sarapan ya Biasanya gue apa ya? Mie Goreng Sebenernya asal keisi aja sih ya Kadang misalnya roti Kopi Susu sih sebenernya Ya kalau ngantuk kan Kopi Kalian nasi telur kali Nasi telur Sarapan apa lagi? Tapi kalau sebagai orang Jogja Sarapan biasanya ini Budek lah Kalau di Jogja Kalau di Malang pecel Sebenernya iya Cuma kan ujung-ujungnya Karena udah terbiasa Kopi-kopi Lama-lama Ketagihan kan Gue tuh sebenernya awalnya gak suka kopi Awal-awal malah gak bisa Minum kopi Makasih sukanya apa Paling teh Jus Gue lebih suka jus malah Dibanding makan Jus ke dondong apalagi Kalau udah pernah nyobain jus ke dondong Gak akan nyobain jus yang lain pasti Makanya sebenernya gak ada Gak gitu beda sih Lu dari Sabtunya CEO sama Orang Bukan Iya CEO juga orang biasa Terharu loh Maksudnya peserta webinarnya ini Sampai 2000 para guru gitu ya Dan tadi pas nanya Itu ada yang nanya Tentang potensi Murid Dan ternyata si guru ini Lagi ngajar dong Jadi gak bisa on cam Background suaranya itu Murid-murid Karena ternyata Lagi ngajar Pertemuan tatapmu kak Tapi masih ikut webinar ini Jadi disitu jadi kayak terharu sih Maksudnya kita weekend-weekend Mau sharing cerita-cerita ini Jadi kayak Kerasa aja gitu Manfaatnya buat banyak orang Karena kebelian tadi tuh Pertanyaannya tuh Ada siswanya Yang dia Sebenernya jago bikin cerpen Tapi dia gak pede Dan itu kayak Ngingetin Saya ke diri sendiri gitu Dulu tuh suka bikin cerpen Pengen jadi penulis Tapi gak pernah pede Dan pas SMA itu Ternyata dibikinin Pas bulan bahasa Cerpen-cerpen yang bagus Tuh dijadiin buku Dan dari situ Jadi pede Makanya tadi saya share juga Pengalaman itu ke guru yang Sedang mengajar tadi Dan ikut seminar Wah pokoknya terseru deh Kayak guru-guru ini pengen jadi Memberikan lebih gitu Buat siswa-siswi di Indonesia Ya ini kayaknya pertama kali Ikutan webinar hybrid Sebagai pembicara Tapi ikut di offline-nya Biasanya kalau ada webinar hybrid Tapi jadi onlinenya kan Terus kalau hybridnya agak Aneh ya Maksudnya kadang Kan pembicaranya gak ada disitu Terus kita tadi gak dapet layar gitu ya Kayak tadi Pak Dirjen juga Wah mengevaluasi dikit lah Harusnya mungkin Dikasih layar Zoom-nya Biar yang disitu juga kelihatan kan Dan problem utama sih sebenernya ini ya Kalau webinar Offline Ruangannya dingin Terus kita pakai masker nih Ini berembun terus nih Kacamata Jadi serba gak nyaman gitu Itu bisa diobati sebenernya Mas Pake apa? Di oles sampo Oles sampo? Iya di kacanya Ngaruh emang? Ngaruh di oles dikit Terus di lap Nah itu Oh mungkin kita nanti coba ya Katanya di oles sampo bisa bener Soalnya Kan susahnya adalah kita pakai masker Ngap-ngapan dingin Berembun Embun ini kan sebenernya Gue gak tau ya Itu menarik juga Nanti kita coba cari ya Kenapa sampo Bisa menghilangkan embunnya Karena embun nih seharusnya kan Karena perbedaan ini ya Suhunya gitu kan Kesulitan utama webinar tuh Kalau kita keblat kencing Udah Itu sih Karena kalau udah keblat kencing Nggak fokus jadinya Ya itu Itu kesulitan terbesar Dalam webinar Emang bener Jadi katanya gini Kenapa cewek-cewek itu Susah baca peta itu ya Bukan Kalau ini sih Ikutnya kayak Teori evolusi gitu Jadi Dulu Karena Buat cowok Itu penting Untuk tahu peta Sedangkan cewek itu Tugasnya kayak Di jaman dulu tuh kan Lebih kayak Ngerawat anak Melindungi anak Jadi Otaknya yang bagian spasial itu Konon katanya Evolusinya tuh Nggak berkembang gitu loh Ini Belum baca Riset-riset aslinya ya Cuma kesimpulan Di buku-buku Pop science gitu Belum-belum pernah baca Artikel makalah ilmiahnya langsung Jadi Cuma katanya sih gitu Jadi kalau cowok Karena harus berburu Harus keluar Jadinya Berkembang otaknya Dipakai terus Kemampuan spasial Keruangan gitu ya Makanya baca peta bisa Tapi Yang cewek itu Kurang gitu Karena Lebih untuk di rumah Terus harusnya tuh Yang cewek itu punya kelebihan apa Yang cowok juga nggak punya gitu Karena kan Setiap tugasnya ini Membuat Bagian tertentu Di otak nih Dipakai Ya jadi kebetulan Orang di kantor Ada yang lagi sakit Mungkin nanti kita Jangan lupa ya Dia Head of people partner Pak Hamify HRD HRD Ini kita udah mau nyampe Ketempat dari Pak Yasir Head of People partner Head of pecarnya Pak Hamify Yang cukup aktif juga Di twist-an Pak Hamify Hayo gimana ya Cik nggak semua pertanyaan Dia harus lu jawab juga Cik Nggak itu udah diim aja Malas Ini nanya-nya Beda aja Santai Cik Lu jangan tertekan pertanyaan Terlalu Hari ini agenda Ngapain istirahat aja Gue udah dua minggu Tiduran aja Mau netlikan males Tiduran tapi bisa tidur nggak? Maksudnya Kalau yang pas dikasih obat yang pertama tuh Resumenya kan beda tuh Kayak ada sanaknya gitu Jadi abis minum obat tidur Ini kayak ada obat minum obat Sekarang-sarang? Yang sekarang-sarang? Sekarang nggak Jadi lu kayak tidur pengen tidur nggak bisa Jadi abis makan tidur Kalau awal tuh ya Pas gue di dokter paru Itu Aduh Sakit banget Mau tidur susah Batuk Nyesep Kamar mandi Mual gitu kan Terus akhirnya Harus pindah dokter deh Bukan dokter paru deh Kayaknya emang gerd deh Yaudah akhirnya Ke dokteran Najmi Padahal Najmi udah ngasih tau Dari awal Pas gue radang Tenggorokan dulu Sebelum ada batuk sama Semlambungnya kan Dan gue baru ngerasain Kan biasa suntik disini ya Gue ngerasain suntik disini Sertai Suntiknya digini-gini doang Tuk-tuk-tuk Lo kayak jarum Jarum digini-giniin Lu berarti ada pantangan-pantangan kan Minuman Nggak beli kafein gitu Udah Nah gue inget banget Jadi kan rapunya mau ke kantor Mau periksa lagi Gue minum teh pucuk langsung sakit Ya iyalah Lalu parah Aduh Gue aja nggak pernah coi minum begituan Joy Garang banget Tapi kan lu udah minum teh Ini sebenernya dia Udah kalau minum teh pun udah nggak bisa Ya udah harus hati-hati Udah nggak bisa kopi lagi Ntar lah Tunggulah ada saatnya Setahun apa-dua tahun lagi Nggak tau sih gue harus nanya Najmi Najmi kan musik Ya tapi dia udah sempet Stop lama gitu Kayak ada kabutnya gitu di sebelah sini Ada Jadi kayak Apa yang nama ya? Fenomenya ya? Iya itu Terus abis itu Yaudah ke dokter spesialis paru dulu Nah udah 3 hari abis dikasih obat Setelah spesialis paru Bukannya setambah membaik Setambah sakit yaudah Berarti gue langsung ke dokter Najmi Abis dari situ mulai membaik Udah bisa makan Sekarang gue udah bisa makan nasi padang Gokil mantap Biasanya gue makan Iya udah enak Biasanya gue makan Ini cuman 2-3 sendok Langsung Udah selesai gitu Nggak enak Terus gue Pas awal-awal sakit Yang dirasain pikir Kalian selalu diomong Kayak Mau jalan ini Kayak kerasa ketiban truk gitu Susah gerak Itu gue ngerasain banget Kayak Yaudah cuman di kasur doang Mau gerak Ketiban Ya orang-orang Kuat dan penting Emang diujinya gitu Harus juga ini bisa Menimpa siapapun Ini mah masalah gaya hidup Katanya mohonnya sama kristus Di rekomendasiin ke dokter Enes bijuran Gue nggak tau sih Tapi kan mereka Nggak yang separah-parah itu Kalau kristusnya udah veteran juga sih Gue rupa mahal Emah juga pertama Iya Gue nggak pernah ngerasain Namanya emah Gue dari SD udah emah kronis Nah lu juga jarang makan Emah kronis jarang makan Kalinya makan Indomie Kalau sakit ini kan lu bisa Keluar penyesalan terbesar Dalam hidup Penyesalan terbesar Dalam hidup Ada pikiran sampai kayak gitu nggak? Karena gue terakhir kali kayak Asam lambung yang parah-parah gitu Gue berasanya kayak Anjir kayaknya gue besok mau mati Wah itu Minggu-minggu awal Kena Kenanya gitu tuh Kayak aduh Gue ngececew gue Gue Kalau meninggal Nih password-password Investasi gue Ngekirimin ya Nanti kasih ke mak gue Kalau ngituin Kan mak gue kan Belum buat gue ya Jadi dia ngerti kan Tapi belum dikasih kan? Udah udah dimasukin Udah di ini Di Kabungan bareng gitu Gue kasih Udah gue masuk-masukin Awek kayak gitu Takut mati kok Emang rasanya kayak real banget ya? Iya Kayak saking lu udah tersiksanya Kiraan disempat dadanya Terus kayak Tapi udah sampe tenggorokan juga? Awalnya malah radang tenggorokan Radang tenggorokan panas demam Radang tenggorokannya hilang Kena ke Dada sama Lambung Jadi udah sampe lu kayak Gak tau akan hidup atau enggak Separno itu ya levelnya Udah Ya jadi hari ini kita Mulai tadi dengan webinar Habis itu jengukin Orang HR-nya Pak Mifay HRD-nya Pak Mifay Yang lagi sakit Dan gak kayak biasanya Biasanya saya tuh weekend Cuman Ya istirahat Kalau gak ada meeting Gak ada ketemuan gitu ya Gak jalan-jalan Cuman hari ini Demi bikin vlog ini Kita coba cari Suasana baru Karena pada akhirnya Hidup itu Membuat kenangan gitu ya Jadi Cobain aja hal-hal baru Gitu aja Sampai Jumpa di video berikutnya Dan Salam Salaman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya